Assalamualaikum Youtube, Bidan Ika disini tentunya di channel Ika Kup Oficial Penting gak sih imunisasi? Banyak orang yang beranggapan bahwa imunisasi itu gak penting-penting amat Karena mereka melihat bahwa orang tua dulu banyak yang tidak melakukan imunisasi Tapi tetap sehat-sehat saja kok Orang tua dahulu sering makan dengan makanan yang bergisi Banyak beraktivitas di luar ruangan Dan tidak faku Kayaknya orang tua dahulu sehat-sehat saja mams Berbeda dengan anak-anak kita pada saat ini Nah daripada bingung, mari kita simak yuk video yang satu ini Kenali jenis dan manfaat imunisasi dan kapan jadwal pemberiannya kepada anak Sebelum kalian simak video yang satu ini, jangan lupa dulu Di-subscribe, tekan tanda lonceng di bawah ini Like dan share Pentingnya vaksin dan imunisasi pada anak Apa itu vaksin dan imunisasi? Vaksin adalah produk biologi yang berasal dari virus, bakteri, atau kombinasi keduanya yang dilemahkan Sedangkan imunisasi adalah memberikan sesuatu sat atau yang disebut vaksin untuk menjadi imun bagi tubuh Imunisasi sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 130 Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak Pasal 132 Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai ketentuan yang berlaku Manfaat vaksin dan imunisasi adalah Vaksin diberikan untuk merangsang munculnya kekebalan tubuh yang dapat menjaga infeksi penyakit tertentu Dan imunisasi memberikan perlindungan kekebalan terhadap penyakit secara spesifik sesuai vaksin yang diberikan Yuk kita lanjutkan mengenal vaksin lebih dekat Nah saat ini kita akan melihat jadwal pemberian imunisasi dasar rekomendasi dari pemerintah Republik Indonesia Di sini terdapat tingkatan usia dan jenis vaksin yang akan didapat Ada 5 jenis vaksin yang akan didapat pada imunisasi dasar Yang pertama adalah vaksin hepatitis B untuk pencegahan penyakit hepatitis B Yang kedua ada vaksin BCG untuk pencegahan penyakit TBC Kemudian ada vaksin polio untuk pencegahan penyakit polio Kemudian ada vaksin gabungan DPT-HB dan HIB Yaitu untuk pencegahan penyakit dipteri, patuses, tetanus, hepatitis B dan juga hemofil influenza type B Yang terakhir adalah vaksinasi campak untuk pencegahan penyakit campak Nah selain rekomendasi dari pemerintah Indonesia Ada juga rekomendasi dari ikatan dokter anak Indonesia Yuk mari kita mulai mengenalnya Ada imunisasi PCV untuk mencegah bakteri penelmukokus yang dapat menyebabkan infeksi berat Seperti meningitis dan penemoni Kemudian ada imunisasi rotavirus untuk mencegah rotavirus penyebab diare Kemudian ada imunisasi influenza untuk pencegahan penyakit influenza Lalu ada imunisasi varicella untuk pencegahan terhadap penyakit cacar air Kemudian ada lagi imunisasi Japanese Encephalitis untuk mencegah randang otak akibat nyamuk culex Yuk kita lanjut lagi Ada lagi imunisasi hepatitis A untuk pencegahan penyakit hepatitis A Kemudian ada lagi imunisasi tipoid untuk pencegahan penyakit tipus Lalu ada imunisasi HPV untuk pencegahan penyakit kanker mulut rahim Dan yang terakhir ada imunisasi dengo untuk pencegahan penyakit dengo Nah saat usia kapan saja sih imunisasi dilakukan Kalian dapat melihatnya di dalam tabel jadwal imunisasi Sebelumnya yuk kita kenali dulu arti 4 warna berbeda yang ada pada kolom tabel Warna biru artinya pemberian yang optimal Warna kuning artinya saat untuk melengkapi imunisasi yang belum diberikan sebelumnya Warna merah artinya pemberian booster imunisasi Dan warna orange adalah usus untuk daerah endemis Contoh cara membacanya seperti ini Misalnya imunisasi BCG diberikan 1 kali saat berusia 1 bulan Lalu contoh lain lagi Imunisasi campak diberikan saat usia 9 bulan Dan diulang pada usia 18 bulan Diulang lagi pada usia antara 5 sampai 7 tahun Oh iya kalian bisa mendapatkan imunisasi di posyandu, muskesmas, klinik dokter dan juga rumah sakit Mudah bukan? Yuk amati jadwal pemberian imunisasi Semoga kalian mudah memahaminya Mari bersama-sama menjaga kekebalan tubuh kita dari penyakit Tak kenal maka tak kembang Salam sehat Indonesia Terima kasih sudah menonton video dari Ami Semoga informasi yang Ami berikan bisa bermanfaat untuk kalian Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton响 Terima kasih telah menonton!